Terima kasih. Terima kasih. Sebetulnya tidak ada batas yang jelas, karena komputer sudah dikenal dari tahun 50-an, abad ke-20. Sekarang ini berkembang begitu pesan penggunaan komputer di segala hidupan, sehingga akan menimbulkan yang namanya disruption atau kekancoan. Saya Dwi Rorin Mauludin Insana, sempat ini dia Interveni Day 2019. Untuk Interveni Day 2019 ini, kegiatannya kita ada dua hari, merupakan kegiatan yang kelima diadakan. Rangkaian kegiatannya itu ada expo atau bazar untuk produk-produk kreativitas mahasiswa, kemudian ada lomba, ada lomba makanan minuman kreatif, kemudian ada lomba present and craft, kemudian ada lomba logo dan juga lomba proposal business. Saya Rido Wati, saya adalah dosen aplikasi kewirausahaan di Prodibas Indonesia. Saya membawa mahasiswa saya sebanyak kurang lebih 30 kelompok yang ada di sini untuk mengikuti Expo Entrepreneur Day 2019 di hari Rabu bergabung dengan Fakultas FDIK dan SNIPA. Secara yang sangat luar biasa karena pesertanya ini sebenarnya diwajibkan untuk mahasiswa reguler pagi yang sebenarnya kalau dihitung semuanya itu banyak banget dan lebih dari 160 peserta. Padahal kuotanya hanya 160 peserta untuk dua hari. Dari tahun ke tahun ini terjadi peningkatan. Nah ini selama dua hari rata-rata 80 stang. Jadi antusias untuk mengikuti kegiatan ini sangat luar biasa. Acara ini sebenarnya untuk membantu mahasiswa memfasilitasi usaha-usaha yang mereka pikirkan atau kreativitas-kreativitas inovasi yang selama ini mereka mimpikan untuk menjadi pengusaha-pengusaha muda di era milenia ini. Interpreneur Day ini adalah satu perwujudan bahwasannya di Universitas Indra Prasla PGRI itu menerapkan mata kuliah kewirausahaan untuk seluruh program studi. Ada 5 fakultas dan ada 16 program studi. Setiap program studi ada mata kuliah kewirausahaan 1 dan kewirausahaan 2. Nah untuk itu Universitas Indra Prasla PGRI mempunyai suatu komitmen untuk menambah mata kuliah kewirausahaan itu menjadi dua semester. Ini kewirausahaan 1 dan kewirausahaan lanjutan. Ya karena rata-rata yang namanya pengusaha mula itu rata-rata permasalahannya bukan kepada produk atau gagasannya tapi pengembangan produknya itu sendiri. Nah kebetulan kami lagi membuka jaringan dengan beberapa CSR yang kami akan memfasilitasi baik mereka sebagai mahasiswa maupun sebagai alumni. Nah lewat CSR ini kami mengharapkan ada bantuan dana untuk pengembangan usahanya. Tujuannya adalah membina mahasiswa supaya kalau sudah bisa mandiri kita bisa lepas ke masyarakat. Kita sebenarnya memberikan motivasi kepada mereka mahasiswa terutama mahasiswa UNEDRA untuk memberikan ini loh bukti real. Entrepreneur itu seperti ini. Dari mulai persiapan, perencanaan sampai kepada pelaksanaan penjualannya. Itu mereka lakukan semua. Sudah disepakati dengan Ketua Postikarah dengan Bapak Dr. Saidin MM. Kedepan akan dipasilitasi kurang lebih sekitar 20-25 konter agar secara bergantian bisa digunakan untuk menampilkan hasil-hasil produk yang dipamerkan dan dijual kepada umum di dalam kampus ini. Untuk pengalaman kita di lapangan juga sih, Pak, tentang bila usaha. Secara tidak langsung, tidak hanya dari segi pendidikan, tapi entrepreneurship-nya dikembangkan. Kreativitas, inovasi, itu diciptakan oleh mahasiswa. Sehingga untuk terjemah ke lapangan, ke masyarakat itu, mahasiswa memang sudah punya bekal, sudah punya kemauan serta inovasi yang matang. Acara ini buat kami sangat penting sih karena membuka wawasan kita sama usaha kita untuk, oh ternyata dari universitas pendidikan itu nggak hanya sekedar jadi guru, tapi ternyata juga berwira usaha itu kita bisa. Unindra konsisten dengan sikapnya untuk tetap melaksanakan kegiatan ini dalam rangka terus merangsang agar mahasiswa yang mengikuti kegiatan mata kuliah seluruh program studi ini tidak berhenti. Dan seterusnya, dari mahasiswa oleh mahasiswa untuk mahasiswa. Sikapnya, dari mahasiswa untuk mahasiswa untuk mahasiswa untuk mahasiswa. Terima kasih telah menonton! Sikapnya, dari mahasiswa untuk mahasiswa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!